Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys selamat datang lagi di channel saya Aksan Channel Pada video kali ini kita akan bahas tentang Tes wawasan kebangsaan atau TBK pada CPNS 2019 Sebagai persiapan kita belajar bersama-sama Ingat ya disini kita belajar bersama-sama Bukan saya mengajari kalian semua Baik untuk memudahkan kita dalam belajar Sudah saya siapkan beberapa materi Dan hari ini kita akan fokus pada Pancasila Terutama pada sejarah Pancasila Di video kali ini nanti akan ada ilustrasi tentang materi Juga akan ada soal plus tentang pembahasannya Akan kita kupas pada video kali ini Baik sebelum ke soal-soal Mari kita simak bersama ilustrasi dari materi yang akan kita bahas hari ini Pada tanggal 7 September 1944 Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia Sebenarnya Jepang hanya ingin menarik simpati bangsa Indonesia Agar rakyat Indonesia tetap membantu Jepang dalam perang Asia Pasifik Sebab posisi Jepang sudah sangat terjepit waktu itu Sebagai realisasinya Pemerintah Jepang kemudian membentuk Doki Rejusunbi Kosakai Atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 Doktor Rajiman Video Diningra ditunjuk sebagai ketua saat itu Selanjutnya BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 BPUPKI melakukan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 Sidang pertama BPUPKI mempersiapkan rancangan dasar negara Indonesia berdeka Beberapa toko mengajukan konsep Tercatat ada 3 toko yang mengajukan konsep Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno Profesor Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 Mengajukan 5 dasar negara Di antaranya adalah perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat Kemudian di tanggal 31 Mei 1945 Giliran Profesor Mr. Supomo yang memberikan atau mengusulkan dasar negara Di antaranya adalah tentang persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawara, dan keadilan rakyat Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945 1945 Insinyur Soekarno melalui pidatonya memberikan konsep dasar falsafah negara Indonesia berdeka Yang diberi nama Pancasila Yang berisikan kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan Berdasarkan peristawa inilah Sampai saat ini kita kenal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila Lebih lanjut, beliau mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila Sosionalisme, Sosiodemokrasi, dan Ketuhanan Rumusan Trisila dapat pula diperas menjadi satu sila Yang oleh Soekarno disebut sebagai Eka Sila, yaitu Gotong Royong Selesai sidang pertama BPUPKI sepakat membentuk sebuah panitia kecil yang berjumlah 8 orang Untuk menyusun dan mengelompokkan semua usulan tersebut Panitia 8 terdiri dari Insinyur Soekarno, TRS Muhammad Hatta, Sutarjo, Kihaji Wakit Hasim, Kibagus Hadi Kusumoh, Oto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan A. Maramis Para anggota sidang yang beragama Islam mengedaki bahwa negara berdasarkan syarat Islam Sedangkan golongan nasionalis berpendapat bahwa negara tidak mendasarkan hukum salah satu agama tertentu Untuk mengatasi perbedaan tersebut Maka dibentuk lagi suatu panitia yang berjumlah 9 orang Yang kita sebut dengan Panitia 9 Dan yang terdiri atas Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, Kihaji Wakit Asim, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kihaji Abdul Kaharmuzakir, A. Maramis Subarjo, Abi Kusno Cokrosu Joso, dan Haji Agus Salim Panitia 9 bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 Dan merumuskan calon mukaddimah hukum dasar atau lebih dikenal sebagai sebutan diagam Jakarta Sebagaimana berikut 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerayatannya dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan tanggal 10-16 Juli sebagai pembukaan hukum dasar Sidang ini juga mengesahkan piagam Jakarta Pada tanggal 7 Agustus 1945 Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuretsu Junbi Inkai atau PPKI yang bertugas melanjutkan tugas BPUPKI Secara simbolis PPKI dilanti oleh Jenderal Terauchi dengan mendatangkan Insinyur Soekarno, Kuturandas Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyo di Ningrat ke Saigon Pada tanggal 9 Agustus 1945 Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu Situasi ini dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia Yaitu Pada tanggal 17 Agustus 1945 Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melakukan sidang yang menghasilkan keputusan Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 Dan memilih Presiden dan Wakil Presiden Untuk pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Terjadi proses yang panjang Ada utusan dari Indonesia Timur yang menemui Bung Hatta Pada tanggal 17 Agustus 1945 Intinya rakyat Indonesia Timur mengusulkan agar pada alinia keempat Di belakang kata ketuhanan yang berbunyi Dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus Jika tidak, maka rakyat Indonesia bagian timur lebih baik Memisahkan diri dari negara Republik Indonesia yang baru saja diproklamerkan Akhirnya, demi persatuan dan kesatuan Toko-toko Islam merelakan dicoretnya Dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Dan diganti yang Maha Esa Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Bunyi lengkap teks Pancasila ialah Satu, ketuhanan yang Maha Esa Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga, persatuan Indonesia Empat, kerakyatannya tim-timpin oleh hikmat kebejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Dan lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Baik teman-teman, semoga video ilustrasi yang barusan kita saksikan Memberikan wawasan pada kita dan mengingatkan kembali Pada materi-materi yang dulu sudah pernah kita pelajari Oke teman-teman, hari ini kita akan masuk pada pembahasan dan latihan soal Nomor satu Sejarah Rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi Diawali dari beberapa usulan tokoh yang dikemukakan dalam sidang A. Paripurna B. Rapat Pleno C. Istimewa D. PPKI Atau E. BPPKI Ya, jawabannya adalah B. PUPKI Baik seperti yang sudah kita lihat pada tayang sebelumnya Bahwasannya perumusan Pancasila itu dirumuskan atau disidangkan pada sidang Atau rapat PPU Seperti ini pembahasannya Lanjut kita ke nomor dua Muhammad Yamin mengemukakan lima dasar dalam pidatonya Pada tanggal 26 Mei 27 Mei 28 Mei 29 Mei Atau 30 Mei 1945 Baik, untuk memudahkan teman-teman semua dalam menjawab seperti ini Karena ini adalah hafalan yang harus teman-teman ingat-ingat adalah Usulan dasar negara itu ada tiga tokoh yang mengusulkan Dan semuanya pada hari yang berbeda Diawali pada tanggal 29 Mei Kemudian 31 Mei dan ditutup 1 Juni Baik, untuk ini jawabannya adalah Ya, tanggal 29 Mei 1945 Yang diusulkan Muhammad Yamin adalah perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat Dan perlu diketahui juga Dokter Supomo Itu mengusulkan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945 Dan 1 Juni 1945 Giliran Insinyur Soekarno yang memberikan dasar-dasar negaranya Yang kita kenal dengan Pancasila sekarang Nomor 3 Rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya Pada tanggal 1 Juni 1945 Berisi tentang A. Kebangsaan, Internasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan, dan Ketuhanan Atau B. Kebangsaan, Nasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan, dan Ketuhanan C. Kebangsaan, Nasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan, dan Ketuhanan D. Kebahasaan, Internasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan, dan Ketuhanan Atau E kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan kebudayaan Baik soal tentang ini sudah ada pada video ilustrasi yang kita saksikan bersama tadi ya Maka kalau saja jawabannya adalah A kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan Seperti ini Jadi insinyur Soekarno merumuskan atau mengusulkan rumusan dasar negara Yang berisi tentang kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia bertepatan dengan Adekrit Presiden Republik Indonesia Pembubaran BPUPKI dan Pembentukan PPKI Berakhirnya masa keanggotaan BPUPKI Pengesahan Undang-Undang 1945 dalam Sidang Pertama PPKI Atau E, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Baik jawabannya? Jawabannya adalah D, Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sidang Pertama PPKI Ingat ya, kita harus jelit ketika melihat soal Hati-hati Yang menjadi pembahasan di sini kata kuncinya adalah kata resmi Yaitu kapan dasar negara kita secara resmi dipakai oleh Indonesia Yaitu ketika pengesahan Undang-Undang Seperti ini pembahasannya Jadi pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 Itu disahkan patah tanggal 18 Agustus 1945 Satu hari setelah Indonesia Merdeka Apa hubungannya Undang-Undang dengan Pancasila Atau dengan dasar negara Yang harus kita ketahui adalah Undang-Undang Dasar Negara 1945 Di pembukaannya Alanya keempat memuat tentang Pancasila Oke, nomor lima Pancasila sebagai ideologi terbuka harus bersifat Ya, kita sudah masuk pada pembahasan Pancasila sebagai ideologi A. Reformatif dan dinamis Kaku dan egaliter Statis dan egaliter Terbatas dan memaksa Atau E. Otoriter dan tertutup Ya, jawabannya adalah A. Reformatif dan dinamis Jadi Pancasila kita ini bersifat dinamis Bahkan pada zaman sekarang yang milenial Pancasila masih sangat relevan untuk digunakan Tentunya sebagai filter Pancasila sebagai ideologi terbuka harus bersifat reformatif dan dinamis Hal ini berarti Pancasila harus bisa mengikuti perkembangan zaman 6. Keugulan dan kelebihan Pancasila Jika dibandingkan dengan dasar ideologi bangsa lain adalah A. Pancasila memuat nilai-nilai yang universal A. Pancasila sesuai dengan hak asasi manusia C. Pancasila sesuai dengan kodrat manusia D. Pancasila menampung dan memberikan wadah bagi sesama golongan Atau E. Semua jawaban benar Baik ya, kalau ada soal seperti ini maka kita harus cek Kita lihat A, B, C, D ini semuanya adalah keunggulan dan kelebihan Pancasila Maka sudah bisa dipastikan jawabannya adalah Ya, E semua jawaban benar Berikut pembahasannya ya Nomor 7 Satu satuan secara utuh Ingat, kata kuncinya ada pada kata organis Maka jawabannya adalah 5 sila dalam Pancasila membentuk satu kesatuan secara utuh Kita cek Pembahasannya adalah Susunan sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang organis Yaitu satu sama lain membentuk suatu sistem Yang disebut dengan istilah majemuk tunggal Majemuk tunggal artinya Pancasila terdiri dari 5 sila Tetapi merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri secara utuh Tapi teman-teman juga harus memperlajarin berapa sifat Susunan sila Pancasila Di antaranya ada hierarkis Ada piramidal Dan saling mengkualifikasi Oke, delapan Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar Yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan Pedoman dalam perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Dan pemanfaatan Hasil-hasil pembangunan nasional merupakan Pengertian dari Pancasila sebagai A. Ideologi bangsa B. Paradigma pembangunan C. Falsafah pembangunan D. Dasar negara Atau E. Pedoman hidup Baik, teman-teman sekalian Yang harus teman-teman fokus disini adalah pada kata kuncinya Soal ini kata kuncinya adalah ada pada kata pembangunan Berarti ini adalah fungsi Pancasila pada paradigma pembangunan Ini adalah pembahasannya Selanjutnya Nomor 9 Pembahasan dasar negara dikaji pada Dua badan Yaitu BPUPKI dan PPKI Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia Dibentuk pada Ya ini berarti PPKI dibentuk pada Tentang berapa A. 7 Agustus 1945 B. 1 Juni 1945 C. 10 Juli 1945 D. 18 Agustus 1945 Atau E. 17 Agustus 1945 Baik, soal-soal yang berkaitan dengan tanggal Memang itu sangat-sangat menyulitkan ya bagi kita Karena kita harus banyak menghafal Tetapi kalau ada soal seperti ini Maka kita bisa eliminasi satu-satu Karena ini adalah tanggal-tanggal yang bersejarah bagi kita semua Kita cek dari bawah ya 17 Agustus Itu adalah hari kemerdekaan Indonesia Kemudian 18 Agustus Tadi sudah kita bahas di soal sebelumnya 18 Agustus adalah pengesahan undang-undang dasar 1945 Kemudian 10 Juli Itu adalah sidang BPUPKI Kemudian 1 Juni Adalah hari lahirnya Pancasila Atau hari di mana Bung Karno Mengusulkan dasar negara Nah tersisa tanggal 7 Agustus Maka inilah kira-kira jawabannya Kita coba cek ya Jawabannya adalah 7 Agustus 1945 Sejarahnya sudah ada pada video Yang sudah kita bahas bersama Pada tanggal 7 Agustus 1945 Jendal Teraju menyetujui pembentukan dokur sujun di INK atau PPKI yang bertugas melanjutkan tugas BPUPKI Nomor 10 Dalam mereka membina rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia Hendaknya dilakukan dengan menghindari kecuali Nah kalau ada soal seperti ini maka kita harus jeli dengan soalnya ada kata kecuali dan ada kata menghindari Otomatis arti dari soalnya adalah mana yang tidak kita hindari A. Patriotisme B. Sukuisme C. Caufimisme D. Ekstremisme Atau E. Promordialisme Baik ya sudah jelas ya Jawabannya adalah A. Patriotisme Kita cek dulu masing-masing ya Sukuisme itu adalah mementingkan suku bangsa sendiri Sudah jelas ada kata suku disitu Kemudian ada promordialisme adalah perasaan kesukuan yang berlebihan Caufimisme adalah mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain Kemudian provinsialisme adalah paham bersifat kedaerahan Dan ekstremisme adalah penyalanggunaan kegiatan politik Jadi sudah jelas ya Patriotisme bukanlah suatu hal yang dihindari Karena patriotisme justru merupakan hal baik yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme Baik teman-teman sampai disini dulu pembahasan TWK kita pada hari ini Yang membahas tentang Pancasila, sejarah, dan nasionalisme sedikit Insya Allah akan dilanjutkan pada video-video selanjutnya Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua Bila ada salah kata, salah ketik, dan salah-salah yang lainnya Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Semoga bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan terakhir Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Terima kasih telah menonton!